Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam suara tipusi dimanapun anda berada Bersama saya Muhammad Sharon S Manager dari Ajax Amsterdam Kali ini tim asuhan saya akan melawan tim juara bertahan Asal Italia, Asroma Setelah berhasil mendatangkan beberapa pemain kelas dunia Seperti Sergio Ramos, Busquets, dan Suarez Kini pasukan Bakaulu siap menghadapi para gladiator Roma Dengan mengusung formasi 4-3-1-2 saat in position Dan 4-4-1-1 saat out position Untuk instruksi penyerangan saya gunakan teknik anchoring Yakni Suarez tidak akan turun membantu pertahanan Dan tetap berada di area krusial lawan Sedangkan untuk instruksi bertahan Saya gunakan taktik gegenpress Dengan umpan-umpan pendek gaya counter attack Serta pusat permainan berada di wilayah tengah Saya yakin akan meraih poin penuh Untuk menghancurkan pasukan serigala ibu kota Sekaligus menjadi tim kuda hitam di grup D Yang juga dihuni oleh finalis Manchester City Dan tim juara Bundesliga Belayar Munic Sekian dari saya dan Bakaulu Kuajaks Halo jumpa lagi dengan saya Oke guys langsung saja saya akan menerangkan beberapa materi-materi game plannya Untuk kick off saya memakai formasi 4-2-1-3 dan juga untuk win in positionnya sama Sudah terlihat di starting line up Seperti biasa saya mengandalkan Edin Zeko dan Niccolo Zaniolo di lini serang Yang akan mengobrak abrik barisan lini pertahanan dari Ajax Untuk attacking instruction saya menggunakan attacking style nya counter attack Build up long pass area serangan dari lini tengah center Positioning nya maintain formation Support rank level 5 Untuk defensive instruction nya Saya menggunakan all out defense Containment area middle pressuring agresif defensive level 3 Compactness level 9 Dan untuk advent instruction nya Attack 1 saya pakai defense Attack 2 nya fast 9 Defense 1 counter target Edin Zeko Defense 2 saya memilih tight marking Untuk memarking salah satu gelandang serang dari Ajax Saya juga menggunakan preset tactic on Untuk formasi win out of possession nya Tidak jauh berbeda dengan formasi in possession nya Cuma attacking instruction nya saja yang sedikit berbeda Untuk defense advent masih sama Demikian penjelasan dari saya Dan kita lihat nanti mampu Kak Ais Roma akan meraih poin penuh di fase grup babok pertama ini Oke terima kasih salam suara tifosi Salam Romanisti Baiklah terima kasih kepada manajermu.cr1.105 Dan manajermu.cr1.105 Dan manajermu.cr1.105 Dan manajermu.cr1.105 Dan manajermu.cr1.105 Nopal Camsaw Nopal Camsaw ini adalah juara bertahannya dari turnamen sebelumnya Dan sekarang kita sudah berada di grup D ya Turnamen manajermu.cr1.105 Liga Fantasi ini atau football manager ini Kita sudah berada di grup D Dimana ini masih bawa penyesihan putaran pertama Karena setiap grup kan ada 4 tim Dan masing-masing tim itu akan bertanding 3 kali Dan kita lihat apakah Ajax atau Es Roma yang akan mencuri poin pertama di grup D ini Mengingat lawannya Ajax ini adalah seorang Manager yang menjadi juara pada turnamen sebelumnya ya Apakah dia mampu mematahkan perlawanan sang juara bertahan Ajax yang sudah diperkuat oleh Sergio Ramos Arreola ya Kemudian ada Gomez Kemudian ada siapa lagi yang dia beli ya Luis Suarez juga ada di Ajax Oh ini keren banget nih Timnya sudah di upgrade ya Sementara Es Roma sendiri Atau kita lihat dulu starting line up nya Ajax Ada Luis Suarez di strikernya Busqued di lini tengahnya Sergio Ramos di lini pertahanannya ya Dengan Gomez dan juga keepernya Areola Dan Ayax Roma Inilah dia starting line up nya Ajax Roma Membeli Jorginho, Aspili Cueta, Kepa Dan di banku cadangan ada Giroud juga Dan David Luis dari Arsenal Intinya ini manager Ajax Roma ini Aroma Chelsea nya sangat berasa ya Dia supporter Chelsea juga Baiklah guys Inilah dia bapak pertama Ajax vs Ajax Roma Kita akan lihat bagaimanakah Jalannya pertandingan kedua tim ini Yang boleh dibilang sama kuat ya Martinez L Martinez Kalau ini kebacanya Lautaro Martinez ya Iya itu Lautaro Martinez bukan-bukan kan Oke C-H C-H pemain Chelsea in real life Musim depan C-H lagi General dari lapangan tengahnya Ajax ya Tenangan-tenangan curling shotnya bahaya loh Long shot dan curling pula Tenangan pisang Wah ini C-H sama Martinez Berbolak-balik melakukan passing ya Oh bagus sekali direbut oleh pemain S-Roma Pellegrini Pantarik dia kepada Aspili Cueta Fullback senior ya Umur berapa ya Aspili Cueta sekarang Kayaknya sebentar lagi selesai tuh masanya di Perannya sebagai fullback Karena di fullback itu kan perlu energi ya Dan energi itu biasanya Pemain-pemain yang jauh lebih muda ya Yang punya tenaga maksudnya Jadi perpaduan skill dan tenaga Tentang kalau udah terlalu senior Aduh itu bisa keram otot lah segala macemnya Tapi tetap bisa diandalkan untuk setidaknya menjadi pelapis atau bermain separuh babak Seperti halnya siapa Marcelo di Real Madrid kan Tetap Tetap brilian permainannya Tapi tentu Tidak bisa bertahan lama Untuk menjalani kompetisi sepanjang setahun ya Apalagi menjalani berapa turnamen sekaligus Demikian yang bisa dialami oleh Aspili Cueta Baik Lanjut lagi kita ke lapangan saja Kedua manajer pada Oh Terdiri pelanggan Siapa itu Diawara Sepertinya Oh Kartu kuning Diawara Oh Berbahaya Di turnamen ini kita punya aturan atau regulasi kartu kuningnya Dua kali akumulasi kartu kuning Maka dihukum satu kali tidak bermain pada pertandingan selanjutnya ya Baik itu di fase grup maupun di babak no out Nantinya Jadi lebih berhati-hati Kalau kalian perhatikan ya Di bagian nameplate atau papanama di bawah Itu kedua tim kan di samping namanya ada bar garis warna biru ya Dan itu artinya defensif Levelnya sudah dipasang Diturunkan satu level Jadi artinya menjadi pemain timnya bertahan gitu loh Kayaknya mengandalkan counter attack aja nih Pantes aja ini ya Sampai 5 menit 14 ini terlihat Alot ya pertandingannya ya Karena sama-sama bertahan nih guys Biasanya pertandingan-pertandingan sebelumnya kan langsung Levelnya langsung merah ya Nyerang gitu Level nyerangnya ditambah satu level Kitarian bagus Oh saya tidak sampai ke Zeko bolanya Agak ragu-ragu memang kedua tim ini Padahal kan Ayak sendiri kita tahu Tim yang mengandalkan possession ball Bermain cepat Tapi di kali ini Oleh manajer Siarwan Dibuat menjadi pasif ya Bagi menunggu bola Tentu tahu Jangan dilepas Zeko dalam kondisi Seposisi seperti itu ya Itu bahaya dia Berputar badan melindungi bola Berputar badan syuting Waduh hati-hati Pengalaman dalam turnamen sebelumnya Zeko Mesh terlalu lama Berikan umpan dia kepada Tadic Terjadi pelanggaran dia Tapi masih tidak meniupnya Play on katanya Tadic Crossing bagus loh Oh Luis Suarez Sundulannya masih terarah ke Kepa ya Hampir 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 Good job Tadic Pembelikan crossing sempurna Kepada Luis Suarez barusannya Ayo selamat sekarang Juri gini Blind Lusquid Pandemik Serunya dalam bahwa penyisian grup ya Jadi kalau kamu kalah Tim kamu kalah Jadi kamu belum tersingkir Masih punya harapan Untuk mencari poin di pertandingan kedua Dan pertandingan ketiga Berbeda halnya dengan turnamen sebelumnya Berbeda halnya dengan turnamen sebelumnya Yang dimana Aisro menjuarai turnamennya Itu langsung ke fase knockout Tidak ada home away nya juga guys Jadi Begitu kalah yaudah selesai Timmu langsung tersingkir Tidak ada waktu untuk mengevaluasi nya Jadi kalau pun mengevaluasi Ya hanya ada dalam 90 menit pertandingan Tapi dalam turnamen sebelumnya kan Kita masih melakukan sistem pertandingan Tidak dipantau pertandingannya oleh manajernya langsung Jadi manajer hanya memberikan game plan Kemudian melepas sekundunya kepada komputer Untuk mengoperasikannya Tapi berbeda dengan turnamen sekarang kan Ada opsi untuk manajer bisa nonton live langsung Pertandingannya kedua manajernya Sambil memberikan instruksi Atau perubahan instruksi dan game plan Di tengah-tengah lagah Nah itu perbedaannya dengan turnamen yang sekarang Jadi selain memang karena ada kesempatan kedua Untuk kalau misalnya gagal Mengambil poin di pertandingan pertama Ada pertandingan yang kedua Mencuri poin Untuk memperbaiki supaya mendapatkan hasil positif Itu bisa Sama ya tadi Manajer bisa nonton langsung Pada prinsipnya Jadi kita live streaming bertiga Yang operator PS nya Sama keluar manajernya Apaan itu warusan Umpan sederhana kok bisa keluar gitu Ya Allah Ini komputer level legendary aja bisa Ngaco gitu ya umpannya Taglia Vico Main Argentina CX Banyak ruang dibuka oleh Es Roma ya Es Roma bertahan sangat dalam loh Garis pertahanan yang sangat dalam Lihat Sangat rendah maksudnya Wow bagus ini Oh Donny van de Beech Barusan ya Lepas dari penjagaan Tapi sayang tenangannya Kena blok Oh bagus Mkhitaryan Serangan balik Transisi pemain lo maju ke depan Iyawara Mundur dia kepada Smalley Tapi ya Es Roma bertak bermain Sangat dalam garis pertahanannya ya Mencoba Game plan settingnya Seperti pada turnamen sebelumnya Ketika dia memenangi turnamen tersebut Setelah mengalahkan Manchester City Di final Dengan skor 3-0 Tadits Tadits Bagus sekali kepada Luis Suarez Oh Penjagaan Vasio Sangat-sangat pintar sekali Dari belakang mencurinya ya Mencungkil dengan kaki kanannya Sehingga Suarez tak mampu mengolahnya Bola dengan baik Iyawara Mundur dia kepada Aspirit Cueta Chris Molling Di sini Es Roma kan ada Mkhitaryan ya Ini pemain pinjaman musim sebelumnya Kayaknya sekarang sudah diperpanjang Kontraknya atau dibeli Dipermanenkan Kalau saya tidak salah Barusan baca si Apa Berita Hanya satu yang disayangkan dari Es Roma ini Terlalu bongkar pasang ya Bagus ini Jeko Aduh kenapa dia enggak shoot Taniolo Holding ball Mau kemana Crossing kah? Direbut oleh Van de Bixle Selan balik Taglia Fico Ini kedua tim memang Level defensifnya memang sudah naik satu level Jadi mereka memang Penyerangannya agak menurun nih Sehingga mereka lebih ramai bertahan ya Di area pertahanan Oke itu dia Babak pertama selesai Kosong-kosong Tidak terlalu menarik memang Tidak banyak tercipta peluang Tapi ini adalah bagian dari strategi Yang diterapkan oleh kedua manager Bermain berhati-hati Untuk pertandingan pertama Papula ya Karena mereka juga Sedang bersiap-siap kali ya Melihat pertandingan berikutnya Mereka akan ketemu Salah satu dari Manchester City Atau Bayer Munchen Yang memang diunggulkan Di grup D ini Dan kali ini tidak ada Manager berperan Di jeda bawak pertama Maupun nanti kepada babak kedua Tidak ada manager yang akan berperan Untuk memberikan interupsi Karena pertandingan ini dilangsungkan Hanya berupa Satu manager tidak aktif Tidak bisa mengikuti tayangannya Karena sedang berhalangan Dan ada manager Roma Yang menonton langsung Tapi juga tidak memberikan Instruksi di pertengahan laga Jadi kita akan lanjut ke babak kedua Karena tidak ada permintaan Ini semua sudah setting otomatis saja Jadi instruksinya Atau game plan settingnya sudah jalan Hanya peran-peran yang seperti Penggantian pemain Seperti perubahan strategi Diperankan langsung oleh komputernya Kita lihat bagaimana Babak kedua Ya Setelah fluid Babak kedua sudah ditiup Oleh Kita lihat bagaimana ya Pertandingan di babak kedua ini Siapa yang akan mendapatkan poin Pertama di grup D Berhubung pertandingan kedua Baik Ajax maupun Ajax Roma Akan berhadapan salah satu dari Munchen atau Manchester City Tim kuat yang ada di Grup D ini Bagus sekali ya Penjagaan Chris Smalling Dan kerjasama dengan Pellegrini Menutup pergerakan dari Luis Suarez Serangan balik Pellegrini Melebar dia kepada Saniolo Saniolo Bagus Terus crossing kepada Pellegrini Suiting Oh Baik sekali ya Tapi keeper Areola juga Sigap untuk melakukan penyelamatan Good job Ajax Roma berubah sekarang Sekarang kedua tim Kalau kalian berlihat di template-nya Sudah menyerang Tadi kan biru ya Warna Warnanya Berarti kan itu level Bertahan dinaikkan Sekarang level menyerang Dinaikkan Satu Satu level Bahaya nih Closing bagus Sayang tidak kena Kepalanya Jeko itu Kalau kena Waduh Berbahaya guys Hati-hati Ajax Tau dia Fiko Nah ini baru bagus nih Pertandingannya Sama-sama Menyerang Memanfaatkan Babak kedua Untuk mencuri Poin Spili Cueta Jauh ke depan Kepada Jeko Memantulkan bola Sayang sekali ada Gomez Dikan bola ke Areola Areola jauh Kepada Van de Beek Diambil kembali oleh Siets Kepada Gomez sekarang Gomez Umpan lambung juga Dihak kepada Donny Van de Beek Masih bisa diambil oleh Tadi sayang sekali Oke Serum membangun serangan Bola tergagal lagi Diambil pemain Ajax Gomez Crossing Umpan dia kepada El Martinez Blind Siets Taglia Fiko Pada Donny Van de Beek Coba dia melindungi Bola Lepas kepada Luis Suarez Berputar badan Diambil oleh Pellegrini Jauh sekali Pellegrini dan Smalling Smalling ini Banyak bekerjasama juga Untuk Sonal marking Sehingga menyulitkan Striker Arsenal Untuk berakselerasi Dan ini dia Luis Suarez lepas Lepas Setelah berdua dengan Setelah berdual dengan Blind Pelanggaran Pelanggaran Golnya dianulir Tidak cek Far dulu Pelanggaran kepada siapa Sergio Ramos Oh Gila 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 Gol Dibatalkan Oh terjadi duel Men Diawara dianggap mendorong Dengan keras Atau menyikut Sergio Ramos Ya Lucu juga Ada momen Kayak gitu Oke lanjut Masih 0-0 Menit 63 Menjelang menit 64 Ayat 1 kali Ancaman dan Ini Luis Suarez Shooting Wow Bagus 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 Ini yang kita nantikan Bapak pertama Berjalan Pacingnya Sangat lambat Sangat berhati-hati Namun di Bapak kedua Mulai terbuka Berikan ancamannya Luis Suarez Sudah 2 tendangan Selamatkan oleh Keeper Kepa Dan 1 Mengenai Tiang gawang Sementara Aistroma Latsaniolo Juga sudah Ada Peluang gol Barusannya Dan Diawara Juga Golnya sayang Dianulir Busqued Bagia Vico Bikan umpan dia Kepada Van de Beats Oh Sayang sekali Terjadi pergantian Pemain Van de Beats Dikeluarkan Proms Masuk Pemain muda Kalau lari cepat Juga ini Untuk Akselerasi Di lini depan Ajax Pada Proms Luruh sekali Pada Tadic CX CX Masih Memegang bola dia Martinez Maksudnya Mengendalikan bola Bukan memegang bola Mengenai handball Berarti Oh Salto CX Gila 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 Kalau gol itu Satu-satunya Gol Baru 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 dia yang akan Mencetak gol Salto Seperti itu Di turnamen ini Sayang Sayang Chorginho dipasang sebagai defensif Tidak membantu penyerangannya Chorginho di AS Roma Kalau dilihat dari Highlights Taktik yang ditampilkan tadi Ya Oh Lepas Sayang sekali Kerobosan yang baik Menit 73 Masih kosong-kosong Jika kedua team ini Bermain imbang Maka mereka masih punya Kesempatan untuk Mencuri poin ya Supaya Setidaknya ada jaminan Untuk lolos ke fase Knockout nanti Menjadi juara grup Di Grup D ini Asal bisa Mengatasi Salah satu dari Munchen Maupun Manchester City Dua tim terkuat Di grup ini Oke Luis Suarez Lepas lagi dia Diganggu oleh Chris Molling Prima sekali ya Pertama Masih ya Gila AS Dominan juga ya Disini Tapi mereka sayang Banyak membuang Kesempatan ya Momentumnya Penjauh ya Kepada Jeko Bagus Sergio Ramos Menjaganya Untung Sergio Ramos Kalau blind itu Bisa lepas itu Jeko kan Bodi fisiknya oke Blind Pada Proms Jauh dari sasaran Pellegrini Oh Si Yek Hebat juga ya Bisa mengambil Warp Oh ini Luis Suarez Maksudnya kepada Neres Tapi tak berhasil Chris Molling Diawara Bagus Kepada Pellegrini Nah ini dia Ruang terbuka Ya itu dia Bagus Shooting saja Belum ada gol tercipta Karena Peluang-peluangnya Mampu dimentahkan oleh Keeper Maupun Tiang gawang tadi ya Sampai turun ke Garis pertahanan juga ya Fisiknya Naik turun tuh Capek Cepat habis fisiknya Taglio Fico Jauh dia Maksudnya kepada Luis Suarez Tapi ada Chris Molling Sangat prima Penjagaannya Oke Polarov Main senior Yang dulu pernah Berseragam Main senior city Uh Bagus Pellegrini Umpan kepada Zaniolo Zaniolo Ah Diamil oleh Blind 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 Aduh Sudah mau menjelang Menit akhir nih men Menit 87 Belum ada gol tercipta Satu gol Harus berpuas diri Kayaknya ini ya Oh ini Dzeko Bagus Dapat ruang Holding ball dia Memberikan umpan Kada Zaniolo Zaniolo Shooti Goal Mamam Mamam Iya Dua kali Tendangan Keras dari Zaniolo Ruang One on one Dengan keeper Lawan Areola Tapi Tampil prima Keeper yang dibeli Dari PSG ini Good job Areola Good job Manager Muhammad Syarwan Melakukan Transfer pemain Yang Briliat Sangat Sangat Bermanfaat Oh Tidak ada yang Ngamuk Kita sebentar lagi Akan injury time Sepertinya Kedua tim Akan bermain Imbang Pada pertandingan ini David Neres Jauh 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 dia kepada Luis Suarez Sayang sekali Luis Suarez Memang Dijaga ketat Oleh Chris Smalling Tidak diberikan Ruang untuk Berakselerasi Ada Satu dua Peluang Dan yang Paling berbahaya Kena tiang Dan itulah dia Akhir dari Babak kedua Atau full time Ajax 0 Ajax Roman 0 Manager Muhammad Syarwan Dan Manager Nopal Chamsaw Harus berpuas Dengan Poin 1 Dimana Poin ini Tentunya Akan menjadi Sangat berguna Jika mereka Bisa menyelesaikan Dua pertandingan Berikutnya Di bawah penyisian Grup D ini Dengan setidaknya Meraih hasil Kemenangan Dan satu kali imbang Cukup untuk Mereka bertarung Siapa yang akan Lolos Sebagai juara Grup Di Grup D ini Ya Sekali lagi Itulah hasil Pertandingannya Selamat kepada Kedua manager Yang sudah bertanding Dan nanti Selanjutnya Kita akan melihat Pertandingan Dari Masih di Grup D juga Yaitu Manchester Sorry Bayer Munchen Melawan Manchester City Nanti kalian saksikan lagi Di channel youtube For Tivosi Kalau kalian suka Tayangan ini Bolehlah di share Kepada teman-teman Supaya semakin banyak Orang yang bergabung Atau ikut Mengikuti permainan Kita disini Ini untuk fun Untuk kamu yang suka Bola Ya inilah bagian Dari para pecinta bola Bermain Football Manager Baiklah Sampai ketemu Di pertandingan Pertandingan Masih di bawah Penyesihan Football Manager Base 2 ini Masih ada banyak Pertandingan ke depan Seperti kalian lihat Sekarang jadwal-jadwalnya Ya kita masih ada Grup D Masih ada grup E Masih ada grup F Dimana itu adalah grup neraka juga Dan Jadi ada satu pertandingan Tunda juga Yang dari grup B Yaitu AS Munaco Versus Everton Jadi masih banyak pertandingan Yang bisa kalian nikmati disini Dan kalian bisa lihat Manager mana Kira-kira yang Mampu mengoptimalkan Tim yang dia bentuk Untuk menjuarai turnamen ini Oke Thank you semuanya Sampai jumpa Terima kasih